Kalina dhammat sawanang etamang kalamut tamang Penuturan siair dhamma pada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa pali dari bait-bait dhamma pada ini. Untuk siair palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhamma pada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Terawada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaghipala.or.id di bagian Dhamma Pada. Semoga siair pali dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, 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 Sadhu. Terima kasih. Namotasabhagavato arahato sama sambut kasanamotasabhagavato arahato Pembacaan Bayaan Baid-baid Dhamma Pada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya baik tersebut oleh Buddha Gautama. Nagawagga Kelompok baik tentang gajah Baid 325 Middhiyadahho timahagha soca Middhiyadah 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 Baid 325 Baid 325 Middhiyadah 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 Saya merasa sangat tidak nyaman setelah saya makan Padahanya Sang Buddha menjawab Oh Raja Orang serakah banyak makan benar-benar menderita dengan cara seperti itu Kemudian Sang Buddha membabarkan baik 325 berikut Jika seseorang menjadi malas, serakah rakus akan makanan dan suka merebahkan diri Sama seperti babi hutan yang berguling-guling kesana kemari Orang yang bodoh ini akan terus-menerus dilahirkan Setelah mendengar kotbadama itu, Raja mengerti pesan tersebut Berangsur-angsur mengurangi jumlah makanan yang dimakannya Hasilnya, ia menjadi jauh lebih bersemangat dan mudah terjaga Oleh karena itu, ia juga berbahagia Terima kasih telah menonton!